Bab 95 Cinta perjodohan suamiku Apa? Bella tidak mau pi, ini semua gara-gara wanita sialan itu Jika tidak, maka sekarang Bella pasti sudah menjadi nyonya Erlangga Tolak Bella dengan menggebu-gebu Tapi ini semua juga karena dirimu Kamu ingin menyakiti dia dengan membuat dia cemburu menyaksikan hubungan kalian berdua Jangan lupakan itu Bella Kita tidak punya cara lain Karena bila kamu tidak bisa memuaskan situa bangka itu Maka dia akan menarik rumah dan juga semua aset milik kita Apa kamu mau hidup di jalanan? Ucap Sanjaya mengguyar rambutnya sendiri Karena merasa bingung juga, sebab mereka sudah menemukan jalan buntu Satu-satunya cara hanya bertahan bersama perusahaan Barclay Meskipun penuh tekanan Semua para sahabat Sanjaya, mereka tidak ada yang mau membantu Karena mereka semua tahu seperti apa kelicikan Sanjaya Jadinya hanya bisa bergantung pada perusahaan Barclay untuk sementara waktu Lalu setelah Bella tidur dengannya Apa yang harus kita lakukan? Apakah perusahaan Papi akan tetap aman? Bukannya tadi Papi mengatakan, jika orang-orang Rian sudah membeli saham milik Tuan Anton Lalu bagaimana kita bisa bernaum di sana? Bella yang berusaha menolak Meskipun Erlangga Group sudah membeli hampir 80% saham di perusahaan Barclay Tapi mereka masih butuh proses untuk menghancurkannya Dan waktu itu bisa kita pergunakan untuk mencari cara lain Ayolah sayang Lagian apa lagi yang bisa kita lakukan? Pinta Sanjaya pada Bella Agar mau memenuhi permintaan Anton Baiklah, Bella akan membantu Papi Tapi hanya kali ini saja Dan setelah kita bisa mencari cara lain Bella tidak mau lagi melayani rekan bisnis Papi Bella yang tidak memiliki pilihan akhirnya mau menemani Anton Terima kasih nak Papi berjanji akan menebus semua masalah ini Semua yang Papi lakukan sekarang demi dirimu juga Tapi tolong jangan sampai mamimu mengetahuinya Papi tidak mau menambah masalah baru Kamu pahamkan maksud Papi Ucap Sanjaya mendekati Bella dan memeluknya erat Andai dia punya pilihan lain Tentu saja dia tidak mau menyerahkan putrinya pada Anton Dan Bella hanya mengangguk dalam pelukan Papinya Aku bersumpah, jika putriku tidak bisa bahagia Maka kalian semua juga tidak akan bahagia Meskipun aku hancur, maka kalian semua juga harus hancur bersamaku Sanjaya yang mengumpat di dalam hatinya Mencari-cari kesalahan orang lain Padahal semua akar masalah berasal dari dirinya sendiri Ayo kita berangkat sekarang Nanti mami kamu malah akan curiga Biar Papi yang mengantar kamu kesana Seru Sanjaya melepaskan pelukannya Dan langsung saja mengajak Bella pergi dari rumah Yang kebetulan istrinya sedang tidak ada di rumah Bella pun hanya diam mengikuti dari belakang Di sepanjang jalan menuju apartemen milik Anton Dia pun tidak banyak bicara Meskipun Bella sudah biasa melakukan hubungan bebas Dengan para cowok cadangannya Tapi kali ini tentu saja rasanya berbeda Ayo turun Jangan terlalu tegang Papi berjanji ini adalah yang pertama Dan terakhir kalinya kamu menemani si tua bangka itu Ucap Sanjaya yang mengerti kegelisahan putrinya Lalu mereka turun dari mobil Dan langsung saja masuk ke apartemen mewah itu Selama di dalam lift Di dalam hati Bella tidak pernah berhenti mengutuk Ayla Karena Ayla lah Rian tidak jadi menikahinya Jika dia menikah dengan Rian Maka malam ini dia tidak perlu melayani Anton Itulah yang ada di pikiran Bella Tiba di depan pintu apartemen Sanjaya langsung saja memencet belnya Dan tidak lama setelah itu terdengar Anton sudah membuka pintu Wah kalian datang lebih cepat Sapa Anton dengan pandangan lapar melihat Bella Iya, lebih cepat maka akan lebih baik kan Ini adalah pertama dan terakhir kalinya putriku menemani Anda Tuan Anton Sanjaya berkata sambil menahan emosi Karena di depan matanya Anton sudah langsung menarik Bella masuk ke dalam apartemen menggunakan satu tangannya Sedangkan satu tangannya masih memegang pintu Kita lihat saja nanti Apa yang bisa kamu lakukan untuk mengembalikan dana yang sudah saya keluarkan Setelah mengatakan itu, Anton langsung menutup pintunya dengan keras Babi, ternyata kamu lumayan cantik Ucap Anton menarik Bella ke atas sofa dan langsung memberikan XXY Minumlah obat ini dulu, agar kamu juga ikut sehat Saya tidak suka hanya sehat sendiri Dengan paksa Anton memberikan Bella satu butir oper Beserta air minum yang sudah dia siapkan sebelum Sanjaya datang Karena Bella sudah tidak bisa di dekat Wong Tuo Iki Sekarang ayo kita langsung OTW Saya sudah tidak sabar ingin XT Kata Anton yang sudah menggontong Bella dengan paksa Sial, ternyata kamu sudah tidak perempat W4N lagi Cih, ternyata Sanjaya hanya sedang jual mahal Melarangku dengan putrinya Umpat Anton yang kembali melanjutkan aksinya Karena tidak mungkin dia menidurkan si Cobra begitu saja Yang sudah menemukan tempat dia bersantai Meskipun merasa kecewa mendapatkan jika barang yang dia beli dengan mahal itu Ternyata bukan barang Ori Anton tetap melanjutkan Sudah hampir jam 1 malam Anton masih terus berpacu dalam melodi Keluarkan suaramu Bella akhirnya mengalah Sampai setengah jam kemudian Barulah kembali terdengar suara ledakan bom Bali Baby sekarang kamu tidur saja Nanti pagi kita OTW lagi Meskipun kamu sudah tidak P, R4W4N lagi Ungkap Anton Sedangkan Bella, langsung saja tertidur dengan pulas Lain Bella Lain pula dengan Rian Tadi sore, Rian sudah kembali lagi ke kota B Dan malam ini dia memilih kembali ke rumah kedua orang tuanya Begitu banyak hal yang ingin dia curahkan kepada wanita yang sudah melahirkannya 22 tahun lalu Apa yang harus Rian lakukan ma? Setelah Aila melahirkan anak kami Dia akan menikah dengan Nando Sekarang pengacara Aila sedang berusaha mengugat Rian Mereka memiliki bukti jika selama ini Rian sudah menyianyiakan Aila Liri Rian di pangkuan Mama Sonia Mereka sekarang sedang berada di dalam kamar Rian sendiri Karena Mama Sonia yang mendatangi kamar itu Setelah diberitahu oleh pelayan jika putranya kembali Jika kamu benar-benar mencintai Aila Buktikan padanya Jika kamu layak untuk menjadi pendamping hidupnya Menjadi suami itu Bukan hanya sekedar memberikan uang nak Lalu kamu akan bebas setelah itu Menjadi seorang suami Harus ada di saat istrinya susah maupun senang Dan tidak pernah mengambil keputusan sendiri Karena baik menurut kita Tapi belum tentu baik untuk pasangan kita Meskipun masalah sekecil apapun Kamu harus jujur Agar tidak ada yang tersakiti dengan keputusanmu Ucap Mama Sonia mengelus kepala putranya Semenjak Rian berumur 8 tahun Inilah kali pertama dia melihat putranya kembali menangis Dapat beliau lihat Betapa rapuhnya seorang Rian malam ini Meskipun kasihan melihat anaknya Tapi Mama Sonia juga tidak bisa berbuat apa-apa Karena semua keputusan ada pada Aila Bab 96 Di perusahaan Erlangga Group Rian baru saja keluar dari ruangan meeting Meskipun Rian merasa sedang tidak baik-baik saja Tapi Rian tetap konsisten dalam menyelesaikan pekerjaannya Yang membuat Rian sedikit lega adalah Sampai saat ini Aila masih menjadi istrinya Meskipun Isunando yang akan menikah 3 bulan lagi sudah tersebar di kalangan pebisnis Akan tetapi tidak membuat Rian patah semangat Karena sampai hari ini pun Pangacara Aila belum ada menghubungi Aldi Begitupun dari pihak pengadilan agama Belum ada surat yang dilayangkan untuknya Dua minggu setelah menemukan tempat Aila Rian benar-benar menepati janjinya Yang akan datang Jika Aila menginginkan sesuatu Meskipun dia sedang sibuk sekalipun Ternyata Ucap Aila dengan keinginan kedua calon buah hatinya berbeda Minggu lalu Aila berkata jika Rian tidak perlu repot-repot datang untuk memenuhi keinginannya Tapi itu semua bagaikan angin lalu Karena sudah beberapa kali dalam dua minggu ini Rian harus bolak-balik terbang dari kota B Ke pulau tempat Aila Sebab Aila meminta pelayan untuk menghubungi Rian Karena dia ingin sesuatu yang dibikin atau dibeli oleh Rian sendiri Sempat Aila menahan keinginannya itu Karena tidak mau menyusahkan Rian Tapi karena hal itu Sampai-sampai membuat Aila demam dan tidak bisa tidur Semenjak itulah Aila berani meminta Rian datang untuk membawakan apapun yang diinginkan oleh kedua calon anaknya Dia tidak mau Karena keegoisannya Membuat si kembar merasakan sakit Jadi lebih baik dia yang mengalah Seperti tadi malam Salah satu pelayan kembali lagi menelpon Rian Dan mengatakan Jika nona muda mereka ingin memakan nasi goreng yang dibuat oleh Rian sendiri Dan Rian pun harus terbang lagi untuk memenuhi keinginan kedua calon anaknya Tok, tok, masuk Tita Rian yang masih sibuk membubuhi dokumen di atas meja kerjanya dengan tanda tangan Ceklek Suara pintu yang dibuka dari luar Aldi, ada apa? Bukannya tadi kamu bilang ingin pergi ke rumah papa Apa tidak jadi? Tanya Rian meletakkan pulpen yang dipegangnya Lalu dia pun berjalan menuju sofa yang Aldi duduki Tidak jadi Tuan Muda Karena Tuan Harry, ada pertemuan dengan sahabat lamanya Oh begitu Sahut Rian menganggupkan kepalanya Sebelum kembali berbicara Oh ya Al, aku hampir lupa bilang kepadamu Nanti sore, kamu tidak usah ikut Biar aku pergi sendiri saja Kamu langsung saja bereskan Anton dan Sanjaya Jangan sampai lengah Karena sekarang mereka sedang mencari kelemahan kita Seru Rian yang memang sudah tahu Jika anak buah Sanjaya ada yang memata-matainya Iya Tuan Muda Besok pagi adalah waktu terakhir Yang kita beri untuk mereka pergi dengan cara terhormat meninggalkan perusahaan Barclay dan Sanjaya Mereka juga sudah diberitahu Jika besok sudah harus angkat kaki Terang Aldi yang sudah tahu apa yang harus dia lakukan Meskipun belum mendapatkan perintah Baguslah, aku tidak perlu terlalu pusing memikirkan masalah perusahaan lagi Karena aku sekarang ingin fokus untuk mendapatkan istri dan kedua anakku kembali Aku tidak akan bisa hidup tanpa mereka Rian menghela nafas beratnya Tapi Tuan Muda, apa Anda tidak curiga dengan perkataan klien yang kita temui dua hari yang lalu Perkataan yang mana? Bicara yang jelas Rian menoleh ke arah Aldi Perkataan Tuan Hermawan Bukankah dia mengatakan, jika Tuan Nando akan menikah dengan gadis dari kota A Tidakkah Anda merasa ada yang aneh? Kata Aldi yang mulai suuson Aneh apanya Nando kan memang ingin menikahi istriku Cii apa-apaan kamu ini Kamu ingin mengingatkanku ya, jika sebentar lagi aku akan menjadi duda Jangan harap itu terjadi, karena sampai kapanpun, aku akan memperjuangkan cintaku Meskipun sudah telat Tapi Rian dengan sengaja mengantung ucapannya Karena ingin melihat raut muka Aldi Lebih baik telatkan, daripada tidak pernah memiliki cinta sama sekali Contohnya seperti dirimu Rian yang belum paham ucapan Aldi dan malah mengejeknya Dengan tertawa terbahak-bahak Sampai Aldi merasa merinding Biasanya Rian belum pernah tertawa seperti itu Kecuali saat dia masih tinggal bersama Ayla Namun semua senyuman itu hilang bersama keputusan Ayla meninggalkan Tuan mudanya itu Tuan muda, apakah Anda baik-baik saja? Tanya Aldi merasa khawatir Apa maksudmu? Tentu saja aku baik-baik saja Rian mendelik ke arah sekretaris setianya itu Saking setianya, Aldi kepada Rian Dia rela digantikan oleh Tuan Harry menjadi orang kepercayaannya Ak, lupakan saja Saya masih ada pekerjaan Pamit Aldi keluar dari ruangan Rian Karena dia mulai merasa terancam Huh, dasar aneh Memang apa salahnya aku tertawa Ucap Rian masih tertawa melihat kepergian Aldi Rasanya aku sudah tidak sabar ingin bertemu Ayla Rian tersenyum-senyum sendiri Anak-anak papa Terima kasih, kalian sudah membantu papa untuk bisa mendekati mama kalian Papa tidak akan melepaskan kalian Meskipun nyawa papa taruhannya Seru Rian yang benar-benar sudah sangat menyayangi anak yang belum dia ketahui bentuknya itu Sampai kehamilan Ayla sebesar sekarang Baru satu kali Rian menyentuh perut istrinya itu Itu pun atas keinginan Ayla sendiri Yang ingin Rian mengelus perutnya Entah itu kemauan Ayla Entah kemauan si kembar Jika tidak, mana mungkin Rian bisa menyentuhnya Berbicara saja Ayla masih dingin Jadi mana mungkin Rian berani Sekarang Rian sudah berada di dalam jet pribadi milik keluarganya Entah mengapa, dia tiba-tiba ingin berangkat lebih cepat Padahal niat awalnya ingin berangkat jam 3 sore Selama di dalam perjalanan Hati Rian merasa gelisah Dia merasa akan terjadi sesuatu Tapi entah apa Satu jam kemudian Jet pribadi itu mendarat dengan sempurna Lalu Rian berpindah lagi menaiki mobil Yang memang sudah diperintahkan untuk menjemput kedatangannya Apakah istriku baik-baik saja? Rian bertanya kepada salah satu pengawal Karena tidak tahan menahan rasa khawatirnya Nona baik-baik saja tuan Hanya saja, kata Susi Nona tidak mau makan Karena ingin memakan nasi goreng buatan tuan Kami sudah membujuknya Tapi Nona tetap tidak mau Aduh si pengawal Tidak apa-apa Mungkin dia memang sedang tidak berselera memakan makanan yang lain Seru Rian merasa bahagia Karena dia merasa dibutuhkan oleh anak dan istrinya Ternyata kalian benar-benar anak papa anak Entah siapa yang kalian dukung Mama atau papa Tapi papa bersyukur untuk itu Karena akhirnya papa menjadi berguna juga untuk kalian Ucap Rian di dalam hati Dengan sedikit tersenyum di ujung bibirnya Namun senyum itu tidak lama Setelah mobil mereka berhenti mendadak Lalu dia ikut melihat ke depan Ternyata ada tiga mobil yang ada di vila dalam keadaan hancur Para pengawal itu pun turun untuk memeriksa apa yang terjadi Yang disusul oleh Rian juga Apa yang terjadi pada kalian Siapa yang melakukannya Tanya pengawal yang bersama Rian tadi pada temannya yang masih hidup Hanya saja keadaan mereka sangat mengenaskan K, K, kami diserang oleh sekelompok orang yang tidak kami kenal Cepat tolong nona muda Mereka membawanya bersama Susi Ucapnya, berusaha menjelaskan sambil menahan sakit bekas luka tembakan Apa yang kamu katakan Kemana mereka membawa istriku Dan siapa mereka Rian bertanya dengan berteriak K, kami tidak tahu Mereka membawa nona kemana tuan muda Hanya saja Ketua kelompok itu mengatakan Jika anda ingin nona selamat Maka jangan pernah melibatkan polisi Ucapnya dengan nafas terngah-engah Kenapa kalian ceroboh sekali membawa nona keluar dari vila Tanpa pengawalan khusus Sahut salah satu pengawal yang sedang membantu teman-temannya Bukankah tadi, tuan muda sendiri yang menelpon Jika tuan muda menyuruh kami membawa nona menunggu di taman yang ada di depan Tuan muda mengatakan Jika sudah membawa nasi gorengnya Jawabnya lagi Sial Mereka berhasil menyadap nomor teleponku Empat Rian berdiri Kenapa kalian diam Cepat hubungi Aldi dan Papa Dan beritahu untuk menahan Sanjaya beserta Anton Rian memberikan perintah Sambil ingin masuk ke mobil Namun HP disakunya bergetar Dirt Lalu Rian langsung melihat ada nomor baru yang menelponnya Begitu layar hijaunya digulir Ada suara orang dari seberang sana Halo Selamat sore Tuan Rian yang terhormat Apakah anda sudah mendapatkan kejutannya? Tawa si penelpon di seberang sana Rian, dimana istriku berongsek Jika kalian berani menyakiti istri dan anakku Maka aku bersumpah Aku akan menghabisi nyawa kalian dengan tanganku sendiri Ha, ha Ternyata anda sangat mencintai mereka Tuan Rian Anda tidak perlu khawatir Kami tidak akan menyakiti mereka Kami hanya ingin bermain-main saja Masih sambil tertawa Rian, katakan Apa yang kalian inginkan? Bentak Rian bertambah emosi Wow, ternyata anda memang pembisnis hebat Tuan Ardias Rian Erlangga Kami belum mengatakan apapun Tapi anda sudah mengajukan tawaran Kami hanya ingin pengembalian perusahaan Sanjaya dan Barclay dalam waktu satu malam Besok pagi, jam 8 Semuanya harus sudah dikembalikan Dan anda tunggu saja, kami akan menghubungi anda lagi Tuhut Sambungan telpon sudah terputus Brongsek Apa kalian sudah melacaknya? Tanya Rian melihat salah satu pengawal yang sedang menyambungkan ke laptop di pangkuannya Sudah Tuan Muda Kami sudah mendapatkan lokasinya Ternyata mereka membawa Nona kembali ke Kota B Saya juga sudah mengirim alamatnya ke Sekretaris Aldi Menjelang kita tiba di Kota B Pasti Sekretaris Aldi dan yang lainnya sudah lebih dulu bertindak Kata si pengawal kembali menyimpan laptopnya Rian akhirnya kembali lagi ke Kota B Bersama beberapa orang pengawal Sedangkan pengawal yang lainnya membawa pengawal yang terluka ke rumah sakit terdekat Bab 97 Di rumah berlantai 2, yang ada di Kota B Tempat Ayla disekap sekarang Rumah ini adalah milik Anton Hasil dari menyita punya rekan bisnisnya Karena Anton dan Sanjaya memang sama-sama licik Jadi tidak salah, jika sekarang mereka hancur bersama Rumah ini jauh dari tempat penduduk lainnya Karena dulunya, tempat ini akan dibangun sebuah pabrik industri Tapi sayang, karena salah memilih tempat kerjasama Akhirnya pi milik aslinya itu, kehilangan tanah beserta rumah ini Ayla dan Susi, disekap di ruang keluarga dengan kaki dan tangan yang terikat menggunakan tali tambang Di sekeliling mereka dipenuhi oleh penjaga yang memegang senjata api Yang menculik Ayla, memang anak buah Anton dan orang bayarannya Dia sengaja menyewa para komplotan penjahat dengan bayaran sangat mahal Untuk mendapatkan kembali perusahaannya Tadinya, Anton akan melepaskan saja perusahaan Barclay dan dia akan kembali ke negerinya Sebab di sana dia masih memiliki perusahaan yang tidak kalah besar dari perusahaan Barclay Yang sekarang dikelola oleh istri dan putranya Namun karena dia sudah terperangkap oleh Bella Jadinya dia bertahan untuk membantu Sanjaya dan Bella Semenjak malam itu, Anton memang tidak pernah melepas Bella satu malam pun Dengan dali Sanjaya harus mengganti kerugian kerja sama mereka dulu Baru dia akan melepas Bella dari apartemennya Berhubung Sanjaya sudah tidak memiliki apa-apa Akhirnya Bella kembali harus menjadi penghongat R4N, yang Anton Saat ini, Sanjaya sibuk mempersiapkan segala hal Agar mereka berhasil menjebak Rian dan Harry Erlangga Karena segala sesuatu yang terjadi sekarang Disebabkan dendam kesumat Sanjaya kepada Harry Ak, Om, P3 Lan sedikit Racau Bella Karena selama dua minggu ini, tak tahu siang, maupun malam Selagi ada kesempatan, Anton terus otw Untungnya, di lantai atas hanya ada mereka berdua Karena semua orang-orang suruhan mereka, hanya menjaga sekeliling tempat itu dan Ayla saja Ah! Setelah King Cobra menyemburkan semua bisanya Karena selama bersama Bella, Anton memang tidak pernah memakai pongaman Jadi bisa kobranya langsung terbuang pada tempatnya Tapi pastikan dulu misi kita berhasil Besok pagi, setelah mendapatkan semua pengembalian perusahaan kita Suruh mereka menghabisi wanita hamil itu Bella langsung berlalu ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya Brongsek kamu Ayla Karena kamu, aku harus melayani si tua bangka itu Malam ini, kamu akan merasakan seperti apa penderitaanku menjadi pemuas N4 for orang tua Umpat Bella sambil menguyur tubuhnya dengan air sawer Niat Bella setelah selesai mandi, dia akan turun ke bawah dan memberikan Ayla siksaan Tanpa mereka ketahui, jika tempat mereka sudah dikepung oleh orang-orang Erlangga Ketika anak buah Anton menelpon Rian tadi sore Pengawal Rian langsung melacak titik lokasi sambungan itu berasal Tidak membutuhkan waktu setengah jam Aldi dan anak buahnya sudah berada di lokasi Sekarang mereka hanya menunggu perintah dari Tuan Harry Yang sekarang dalam perjalanan menuju tempat Ayla disekap, bersama Nando Karena teman yang ditemui oleh Tuan Harry tadi, adalah Nando Mendapat berita Ayla diculik Nando langsung ikut Tuan Harry Tapi dia membawa mobilnya sendiri Ya Tuhan, tolong jaga adik dan kedua calon keponakanku Aku mohon Cukup Nessa saja yang engkau ambil dariku Aku rela menjadi pengganti nyawa mereka Nando bicara dengan dirinya sendiri Sambil menambah kecepatan mobilnya Malam ini juga, mereka akan menyerang tempat Ayla disekap Karena Tuan Harry tidak akan mau mengikuti permintaan Sanjaya dan Anton Dia tahu selicik apa mereka Meskipun Tuan Harry mengikuti permintaan mereka Nyawa menantunya tetap dalam bahaya Setengah jam kemudian Mobil Tuan Harry dan Nando tiba di lokasi Mereka langsung saja turun menemui Aldi dan yang lainnya Apa mereka masih di dalam? Tanya Tuan Harry sambil memasukkan peluru ke dalam pistol yang dibawanya Masih Tuan besar Sanjaya dan para anak buahnya Baru saja masuk ke rumah itu Sepertinya, nasib baik sedang berpihak pada kita Karena tidak lama setelah menelpon Tuan Muda tadi Mereka langsung mematikan sinyal titik keberadaan mereka Tapi bodohnya, mereka menganggap kita enteng Sehingga malam ini, mereka pasti tidak akan terlalu memperketat penjagaan Kata Aldi yang sudah siap untuk menyerang Bagus, jika begitu kita bergerak sekarang Saya tidak mau mereka menyakiti putri dan kedua cucu saya Nando, kamu utamakan untuk menyelamatkan Ayla Kami akan melindungimu Sedangkan kamu Aldi, kamu mengatur setiap pergerakan orang-orang kita Tuan Harry mulai memberikan perintah Lalu mereka pun mulai memberikan serangan secara diam-diam Hanya kurang lebih waktu 20 menit Misi pertama selesai Dan akhirnya mereka bisa melewati para penjaga yang ada di sekeliling dan di depan rumah itu Begitu masuk, mereka semua dapat mendengar jeritan Susi yang meminta ampun untuk Nona mudanya Saya mohon Tuan, Nona, jangan sakiti Nona muda kami Kasihanilah, dia sedang mengandung Mohon Susi menangis Melihat Ayla yang disiksa oleh Bella, menggunakan alat setruman kecil Tak lupa, Bella juga sudah memberikan Ayla beberapa kali tamparan Sedangkan Ayla sendiri, tidak meminta ampun sedikitpun Dan dia malah tersenyum mengejek ke arah Bella Tersenyumlah sepuasmu Karena malam ini, adalah malam terakhir kamu, hidup di dunia ini Ujar Bella tersenyum penuh kemenangan Karena tidak sia-sia dia melayani Anton selama dua minggu ini Justru kamu yang harus tersenyum sepuasnya Bella Karena mulai besok pagi, kamu tidak akan pernah bisa tersenyum lagi Suamiku pasti akan membalas kalian semua Ayla tak kalah sengitnya Meskipun dia tidak bisa melawan Karena Ayla yakin, jika Rian dan mertuanya Pasti sedang berusaha untuk menyelamatkannya dari sana Kurang ajar Masih berani melawanku Ternyata nyalimu besar juga Kita lihat kali ini, apa kamu masih tetap angkuh? Akan aku buat kamu mati dengan penuh rasa jijik kepada dirimu sendiri Begitupun dengan Rian, setelah tahu kamu diperkosa secara bergiliran Aku rasa, matipun kamu, dia tidak akan mau mengakuimu istrinya Apa maksudmu? Tanya Ayla mulai merasa takut Bukannya Ayla takut kepada ancaman Bella Tapi kata perkaus yang Ayla takutkan Melihat ketakutan di wajah Ayla Membuat Bella semakin ingin melanjutkan niatnya Lepaskan ikatan tangan dan kakinya Tuan Anton, Anda berhak mencobanya lebih dulu Setelah Anda puas, baru suruh mereka mengilirnya secara bergantian Ucap Bella yang berjalan ke dekat Sanjaya ayahnya Karena dari tadi, Sanjaya dan Anton Memang menyaksikan Ayla yang sedang disiksa oleh Bella Wah, wah, ternyata kamu sudah memahami saya baby Saya memang sangat ingin mencobanya Sebelum dia kita habisi Anton memuji kelicikan Bella Bawa dia ke atas Dan jangan lupa beri dioper lebih dulu Agar dia juga ikut merasakan satu kematan dunia untuk terakhir kalinya Seru Anton yang ingin pergi dari tempat itu Tapi baru tiga langkah, dia berjalan Suara tembakan sudah terdengar Tuan Harry langsung saja mengambil tindakan Sebelum mereka berbuat yang tidak-tidak kepada menantunya Dasar bajingan kalian semua Umpat Tuan Harry menyerang siapa saja yang menghalangi Nando Karena Nando memang bertugas melindungi Ayla Dan membawanya dari tempat berbahaya itu Kak Nando Ayla tersenyum karena Nando sudah berada di dekatnya Tenanglah, kakak akan melindungi kalian Balas Nando ikut tersenyum Ayla pun menurut, melihat hal itu Bella pun tak tinggal diam Dia merebut senjata api di tangan anak buahnya dan Dur, dur, dur Tiga kali suara tembakan terdengar Dan dua peluru itu, melesat ke arah Ayla Aak, kak Nando Ucap Ayla lirik, dengan air mata mengalir keluar Begitu saja dari pipinya Yang sudah memerah bekas tamparan Bella tadi Sedangkan Nando sendiri, juga ikut menyebutkan nama Ayla Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!